Intro Saya berada di Toronto untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Margaret Crow yang berjudul How to Establish Trust with Your Teenagers bagaimana membangun rasa percaya atau gambar diri pada anak remaja di akhir jaman, di jaman modern ini tips yang pertama, tepati janji kalau Anda membuat janji dengan anak remaja Anda kalau kita menepati janji, maka anak akan percaya kepada kita sebaliknya kalau enggak, ya dia enggak percaya dan bukan hanya soal percaya, tapi dia akan merasa bahwa dirinya berharga dan gambar dirinya bisa dibangun dengan baik tips yang kedua, hargai proses pemikiran anak Anda dalam mengambil keputusan jangan katakan, ih gitu aja bingung atau kayak gitu aja lama-lama sih ngambil keputusan nah itu Anda meremehkan, dia menjadi minder, lalu gambar dirinya enggak terbangun dengan baik dan juga dia menjadi tidak percaya dengan Anda untuk menceritakan masalahnya padahal dia kalau percaya, dia akan bercerita dan mungkin ingin bantuan untuk mengambil keputusan kalau kita berbeda, boleh usul, tapi kalau gini gimana? nah kadang-kadang ada anak yang cara pikirnya itu seperti terbalik dengan orang lain tapi dia punya alasan, nah memahami pola pikirnya ini membuat dia justru percaya kepada kita dan membangun gambar dirinya tips berikutnya, berikan anak kepercayaan untuk bepergian bersama teman-temannya atau yang sangat efektif untuk membangun kepercayaan anak adalah memberikan dia petty cash gitu ya, uang kas untuk satu bulan atau untuk dua minggu, ini mama kasih segini ya, papa kasih segini nah nanti dua minggu kemudian atau sebulan kemudian jangan diintrograsi seolah-olah enggak percaya gitu ya jadi namanya memberikan kepercayaan itu ya nanti memang dengan janji di awal gitu ya di depan dengan perjanjian, nah coba kamu nanti catat ya namun dia enggak mencatat gitu ya, kalau dia enggak mencatat ya enggak usah dimarahi kamu catat doang, nah itu namanya enggak percaya gitu ya suruh dia bercerita, nah kita yang mencatat dalam hati oh beli ini, segini, segini, oh oke nah ketika anak dipercaya maka dia juga akan percaya dengan kita orang tua dan sekaligus membangun rasa percaya dirinya dia semakin dewasa karena diberi kepercayaan supaya anak bangun rasa percaya dirinya percaya orang tuanya dan juga menjadi dewasa maka disarankan supaya orang tuanya membiarkan anaknya melakukan hal-hal baru kemungkinan berbuat salah dan kalau berbuat salah maka biarkan dia gitu ya bukan dimarahi tapi ya bukan dibiarkan dia salah terus itu maksudnya diberi kesempatan berbuat salah karena lewat kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu sering orang menjadi bertumbuh menjadi dewasa lalu kalau dia berbuat salah atau melakukan kesalahan maka diajak berdiskusi kenapa itu terjadi baiknya bagaimana kamu belajar apa menurut kamu bagaimana menurut mama begini nah itu namanya membiarkan anak atau memberikan anak kesempatan berbuat salah dalam rangka supaya dia dewasa waktu anak berbuat salah maka yang penting adalah ketika kita sudah mendapatkan gambaran umumnya permasalahannya bagaimana maka jangan lupa dorong dia untuk punya keberanian melakukan lagi melalui itu dia bukannya dewasa tapi juga menjadi semakin ahli di dalam hidup ini yang terakhir bangunlah hubungan yang lekat dengan anak dengan sesering mungkin bersama-sama dengan mereka dalam dunia mereka jadi misalnya mereka sukanya olahraga apa sepeda, renang, atau mungkin sukanya hiking atau mungkin sukanya jalan-jalan ke mall pokoknya bukan dunianya orang tua dengan demikian anak merasa berharga percaya dengan orang tuanya tumbuh dewasa dan menjadi anak-anak yang hebat pada zaman ini inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toronto salam dasyat luar biasa selamat menikmati